Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama Channel Sandi Kok Channel yang berisi tentang hiburan Tip dan Tutorial Dan tidak lupa saya ucapkan Banyak-banyak terima kasih Untuk teman-teman yang hukum channel Sandi Kok ini Baik satu profesi Maupun di luar profesi channel Sandi Kok Oke teman-teman Langsung saja ya Kali ini saya Akan bagikan Trick atau tips Supaya Memory ini adalah memory PA50 ya teman-teman ya Untuk Merawat memory kita Baik itu PA600 Maupun PA50 Kalau PA50 kan berbentuk dia Memory ya Teman-teman ya Bukan plastik Nah Bagaimana kah Cara untuk merawatnya Saya akan Langsung Menjelaskannya ya Teman-teman ya Pertama-tama Saya akan menunjukkan Memory saya Yang sudah rusak Dan tidak berani untuk memakainya lagi Untuk dipakai sudah tidak berani ya Teman-teman ya Lihat Ini memory Memory saya ini sudah rusak Sininya Ini Sudah copot semua ya Ini Karena memory ini Karena memory ini sudah lama Dan cuma untuk Kenang-kenangan Sekarang Dan tidak pernah Saya pakai Bagi teman-teman Yang memiliki Memory seperti ini Ya Yang Sudah seperti ini ya Teman-teman ya Tidak usah dipakai Mending kita ganti yang baru Ya Ganti yang baru Karena ini akan Merusak Drive Optik yang Ada di dalam keyboard PA50 ya Teman-teman ya Jadi dia berat Terus Nanti Kalau memanggil Pasti format Karena Ini sudah tidak Merespon lagi ya Teman-teman ya Ini Sudah tidak Merespon lagi Dan saya akan Membagikan Tipsnya Supaya Memory kita ini Awet Dan Tahan lama ya Teman-teman ya Kalau namanya Barang dipakai Pasti Lama-lama rusak Cuman saya akan Mengasih tips Supaya Biasanya 3 bulan sekali Ataupun 4 bulan sekali Mengalami kerusakan Mudah-mudahan Ini nanti Bisa bertahan Lama ya Teman-teman ya Oke Nah Ini yang sudah rusak Ini pun Sudah rusak Ini Nah Teman-teman lihat Ya Ini sudah rusak Nah Saya akan Memberikan Caranya Oke Pertama-tama Teman-teman itu Beli ya Memory ini Yang berukuran Paling Besar itu Kalau bisa 8 GB Dan yang paling kecil 4 GB Dan untuk yang 16 GB Ataupun 32 GB Memori seperti ini Saya sarankan Teman-teman itu Cari memori Yang ukuran 4 GB Dan memori Yang ukuran 4 GB ini ya Teman-teman Lebih mahal Daripada ukuran Yang 16 GB Maupun 32 GB Karena alasannya Kalau memory 4 GB ini Kita Menyimpan File kita Ataupun OS Backup itu Nanti Seandainya PA50 Kita Terjadi Hang Ataupun Virus Kita colokkan Pasti langsung Akan Respon Pasti akan Respon Teman-teman Berbeda Yang 16 Sama 8 Kalau 8 Kadang bisa Kalau 16 Tidak bisa Sama 32 32 GB Itu tidak bisa Dia tidak bisa Merespon Karena saya sudah Membuktikannya Di panggung Waktu main Ada virus Saya colokkan Karena di dalam Sudah saya isi OS Maupun backupnya Tapi dia merespon Saya coba Yang 4 GB ini Langsung Tidak teman-teman Oke Dan Selanjutnya Adalah Untuk merawatnya Ini 4 GB Silahkan nanti Beli 4 GB Ataupun 8 Nah Disini Ada kuningan Ini Ini kuningan Nah Coba Nanti teman-teman Perhatikan Di memori Teman-teman sendiri Kuningan ini Kalau kita perhatikan Ada Pinggir-pinggirnya Ada kotoran Ya teman-teman Hitam-hitam Nah Silahkan Teman-teman Bersihkan Dengan cara Jangan Pakai Lap yang Kasar ya Teman-teman ya Kita Membersihkan Sama Penghapus ya Teman-teman ya Pakai Penghapus Kita bersihkan Gini Pelan-pelan Nah Ini untuk Cara untuk Mengapetkan ya Memori kita Nah Setelah itu Perlu 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 Teman-teman Perhatikan ya Kalau kita Seandainya Proses Lot Ataupun kita Mau Save Dari Kibet PA50 Nanti Terjadi Seperti Protect Ya teman-teman ya Nah ini Ada Locknya Ada Kunciannya ya Coba teman-teman Di Naikin Ataupun Diturunin ya Dicoba gitu ya Karena Namanya Memori Ini Kita harus Benar-benar Tahu ya Teman-teman ya Harus benar-benar Tahu Ini untuk Apa Kegunaanannya Nah Dan untuk Selanjutnya Adalah Seandainya Kita Sudah Colokin ya Memori Ini Ke PA50 Sudah Kita Load Kalau Bisa Jangan Dipancar Ya teman-teman ya Habis Dilot Langsung Kita Keluarin Dikit Aja Gitu Biar Apa Biar Tidak Muter Di Optik Di Dalam Itu Ya Teman Ya Karena Kalau Kita Pancer Gini Posisi Kita Hidupkan Musik Tapi Posisi Ini Kan Tetap Bekerja Teman-teman Ini Ini Tetap Muter Ini Karena Tidak Diangkat Dicabut Lagi Itu Kalau Ya Boleh Kita Langsung Colok Lagi Ini Karena Nanti Lewat Direct Kita Main Cuman Kalau Lewat User 123 Silahkan Ini Dicabut Aja Di Keluarin Sedikit Itu Ya Teman-teman Biar Tidak Tidak Muter Optik Itu Di Dalam Oke Ini Cara Untuk Tip Untuk Membersihkan Supaya Awet Memori Memori Kita Supaya Awet Untuk PA50 Dan Satu Lagi Ini Ini Adalah Kuningan Teman-teman Jadi Untuk Teman-teman Ini Sangat-sangat Harus Tahu Jangan Sampai Kuningan Ini Menempel Pada Ini Ya Teman-teman Ini PA50 Kan Sama Ada Karena Apa Karena Ini Magnet Ini Juga Magnet Ya Teman-teman Jadi Nanti Pasti Terjadinya Error Lama-lama Jadi Cepet Rusak Ini Memory Kita Oke Silahkan Diingat Diingat Seperti Itu Nah Ini Secara Sudah Cukup Yang Untuk Memory PA50 Nah Sekarang Untuk Plastisk Untuk PA600 Ya Teman-teman Saya Akan Ini Juga Merk Apa Yang Pantes Untuk Beli Itu Ya Untuk Biar Awet Nah Pertama-tama Sama Ya Teman-teman Silahkan Teman-teman Itu Beli Yang Ukuran 8GB Maupun 4GB Sama Seperti PA50 Dan Seandainya Ini Merknya Vision Kalau Tidak Saya Tidak Teman-teman Ini Vision 8GB Banyak Di Toko-toko Seandainya Tidak Ada Yang 4GB Tapi Ingat 4GB 8GB Itu Mahal Ya Teman-teman Yang Lebih Murah 32GB Lebih Murah Itu Cuman Lebih Bagusan Yang Ini Yang Kecil Seperti Ini Ini Walaupun Menyimpan Datanya Tidak Terlalu Banyak Cuman Dia Bisa Benar Menyimpan Benar Ya Teman-teman Ya Dan Sama Untuk Pemasangannya Seandainya Kita Sudah Load Kita Tidak Berlusong Kita Mendingan Kita Cabut Ya Kita Simpen Di Tas Untuk Supaya Kita Ini Awet Ya Oke Saya Rasa Cukup Sekian Semoga Ini Bermanfaat Untuk Teman-teman Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh